Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Tunduk dan menggadai prinsip sehingga kleptokrat dalam UMNO diberikan jawatan tinggi dalam kerajaan, kini ahli parlimen pasir gudang berasa malu untuk mengungkap kata keramat reformasi lagi. MPPKR, Hasan Abdul Karim meluar rasa kecewa selepas Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim yang disifatkannya tidak mempertahankan prinsip integriti demi kuasa, sebaliknya terpaksa berpaut kepada kleptokrasi demi untuk memegang kuasa. Dalam hantaran Facebook, Hasan mengimbau kembali Anwar berulang kali memberi jaminan kepada pengundi bahwa beliau tidak akan menggadai prinsip demi kuasa. Hasan berkata, Dengan keyakinan terhadap jaminan itu, beliau memulakan perjuangan ke setiap penjuru tanah air tercinta ini. Semalam, aku masih terdengar-dengar kau berkata, kita tidak akan menggadai prinsip demi kuasa, maka aku pun percaya. Tetapi hari ini aku dikejutkan dengan istilah-istilah asing sama sekali. Aku mendengar orang berkata tentang Mecevillian dan Realpolitik, lalu tersentaklah aku dari memimpi ngeri. Hasan turut mengungkap rasa malunya di mana beliau mengambil keputusan untuk menyimpan semua ucapan dan tulisannya yang mempromosikan reformasi merujuk slogan politik Anwar sepanjang dua dekad melawan kerajaan yang diterajui UMNO. Kini aku malu pada diri sendiri, aku malu untuk ucapkan kata-kata keramat itu lagi tambahnya. Separuh jiwaku telah mati, aku merasa tewas ketika menang tanpa integriti seperti ini. Beliau turut menggesah supaya Anwar berlaku jujur di luar dan di dalam hati. Pada Jumaat lalu, Anwar mengumumkan anak muridnya yang juga Presiden UMNO, Datu Seri Ahmad Zahiramidi sebagai timbalan Perdana Menteri TPM walaupun masih berdepan 47 pertuduhan rasuah dan pecah amanah melibatkan jutaan ringgit. Ia diputuskan selepas Anwar beberapa kali mengulangi sepanjang kempen pilihan raya baru-baru ini bahwa kerajaan yang akan dibentuk tidak akan memasukkan ahli politik yang terpalit skandal. Jangan lupa like, share, dan subscribe! Terima kasih.